Sebuah benda, masanya 5 kg ya, terletak pada bidang datar yang kasar, memiliki Mu K 0,1 dan Mu S 0,4 Jika benda ditarik dengan gaya 25 N, berapa gaya gesek dan percepatan yang terjadi pada benda tersebut? Nah, jadi gini, kalian harus mengerti ada namanya gaya gesek statis, kemudian ada namanya gaya gesek kinetis, kinetik ya Nah, kalau gaya gesek kinetis, ini saat benda diam, benda diam, atau tepat akan bergerak Kalau gaya gesek kinetis itu saat benda bergerak Jadi, semat musnya itu kurang lebih mirip Ini Fs sama dengan normal dikalikan Mu S Kalau ini Fk sama dengan N dikalikan Mu K Nah, jadi dia itu ada dua gaya gesek kinetis dan statis, tergantung keadaan bendanya Bendanya diam atau bergerak Nah, dalam kasus soal ini, kita harus tahu Benda itu diam atau bergerak Kalau dia diam, itu artinya Fnya itu lebih kecil Daripada si Fs Makanya dia diam Kalau dia bergerak, Fnya itu lebih besar daripada si Fs Nah, jadi disini kita lihat berapa nilai Fs dalam kasus soal ini Saya ilustrasikan soalnya, biar mudah dipahami ya Jadi, ada benda terletak pada bidang datar Ini agak ngelag Bidang datar Kemudian ini ada benda Dan ada masanya 5 kg ya Nah, setiap benda berat Yaitu W W Wnya itu sama dengan M kalikan G Berarti kan nanti tinggal kalikan nih Berarti ini 5 dikalikan 10 Percepatan gravitasi bumi ya Percepatan gravitasi bumi itu 10 m per sekund kuadrat Ini kalian juga harus tahu Nilai tetapan Nah, maka nanti Wnya sama dengan 50 N Sementara Pada setiap benda yang bersentuhan dalam lantai Itu nanti ada namanya normal Nah, ini normalnya Normalnya itu berarti nanti sama dengan W pada bidang datar Jadi nanti N sama dengan W Berarti sama dengan 50 N Nah, dimana kalau Fs sama Fknya Kita hitung Fsnya Sama dengan N dikalikan Mu S Atau Mu S kalikan N sama saja Berarti nanti 50 dikalikan 0,4 ya Mu Snya ya Ini Mu Snya 0,4 Ya kan berarti diketahui Mnya Diketahui G sama dengan 10 Mnya sama dengan 5 kg Mu S 0,4 Mu K 0,1 ya Mu K 0,1 ya Berarti ini sama dengan 20 N Kemudian Fk sama dengan N kalikan Mu K 50 dikalikan 0,1 Sama dengan 5 N Oke, kita lihat Disini ada gaya tarik 5 N Eh, 25 N Fnya Fnya 25 N Kalau diilustrasikan Nanti disini Ada F Gaya tariknya 25 N Fnya 25 N Karena nilai F ini Nih kan Nilai F 25 Sementara Fsnya ini hanya 20 Maka benda akan bergerak Ya kan F lebih besar pada Fs Ya kan Nah Nih Karena F lebih besar pada Fs Dalam hal ini 25 Lebih besar pada 20 ya Maka Benda akan bergerak Benda Akan Bergerak Nah, akan bergerak Artinya Artinya Gaya geseknya Gaya gesek yang dipakai Yang Dipakai Adalah Gaya Gesek Kinetik Dalam kurung FK Nah Jadi Gaya gesek pada benda Jadi Jawaban gaya gesek pada benda adalah Gaya Gaya Gesek Pada Benda 5 Newton Nah Ini adalah Si FK nya Oke Jadi Gaya geseknya adalah 5 Newton Lalu bagaimana dengan Percepatan Nah Jadi kan dia Dua pertanyaan nih Pertanyaan yang pertama itu adalah Gaya gesek Pertanyaan yang kedua itu Percepatan Nah Untuk memahami Berapa gaya Berapa Percepatan Kita Gambarkan saja dulu Lagi Bendanya Ini cukup F sama Gaya geseknya Jadi F nya kan 25 Newton Gaya geseknya itu Berlawan arah dengan Arah gerak ya Ini F geseknya Ini F geseknya Itu sama dengan Si FK nya Itu sama dengan 5 Newton 5 Newton Nah Maka nanti kita gunakan Hukum 2 Newton Sigma F Sama dengan M Kalikan A Sigma F nya itu adalah nanti Yang ke kanan ini Lebih kuat kan Ini kan lebih kecil Dikurangi Yang ke kiri Berarti nanti Plus F Dikurangi dengan F geseknya F gesek kinetiknya ya Sama dengan M kalikan A Berarti 25 Kurangi 5 Sama dengan M nya tadi 5 kilo ya Ini 5 kilogram ya Kalikan A Berarti 20 Sama dengan 5 kalikan A Maka A nya sama dengan 20 bagi 5 ya Pembagian ya Berarti kan 5 kali 4 Supaya dia 24 Meter per sekund kuadrat Nah jadi inilah percepatannya Percepatannya 4 Nah jadi seperti itu ya Cara menjawabnya Dan cara berpikirnya Semoga mudah dipahami Dan mengerti penjelasan soal ini Jangan lupa subscribe Like dan share Ke teman-temannya Yang butuh penjelasan soal ini Semoga Soalnya juga mudah dipahami ya Penjelasannya 1 subscribe 1 like Dan 1 share Dari kalian sangat berhati Bagi channel ini Semoga channel ini Makin tambah berkembang Semoga juga banyak Sesuatu yang terbantukan Membahasan soal fisikanya Terima kasih Terima kasih Sampai berjumpa di video-video Berikutnya Oke see you again Dadah Oh iya Kalau mau gabung ke grup telegram Bisa ya Cari saja di telegram Tanya Jawab Soal PR fisika Disitu kalian bisa share soal Nanti kalau admin Sempat bahas Admin bahas Buat videonya Tapi kalau admin Tidak sempat bahas Atau ya Tidak ditanggapi Harap maklum ya Karena admin juga sibuk Bukan karena admin Sombong atau tidak mau Tapi Murni karena sibuk Tapi ada juga Anggota-anggota yang Mau membantu ya Semoga Channel Channel youtube Makin tambah kembang Channel telegram juga Makin tambah Bermanfaat Bagi adik-adik semua Yang sedang belajar fisika Oke Sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa